Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sobat Medkom kembali di crosscheck diskusi minggu pagi yang digelar oleh medkom.id bersama dengan Abnormal Coffee Rooster di Wai Tasim Topik yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah seputar dengan Corona Apakah kita imun atau selama ini hanya melamun Kita akan coba ulas karena persoalan Corona ini menjadi semakin melebar atau meluas Dalam arti ketika Indonesia masih sampai hari ini paling tidak menyakini tidak ada yang terjangkiti oleh virus Corona atau Covid-19 ini Tetapi kemudian reaksi dari beberapa negara di luar meragukan kepada Indonesia Bahkan yang terakhir kita lihat bahwa pemerintah Arab Saudi untuk sementara ini menyetop jama' umroh dari Indonesia ke Arab Saudi Walaupun pada akhirnya pemerintah Arab Saudi mengakui bahwa di Indonesia belum ada yang terjangkiti Dan justru ini menjadi pertanyaan Mengapa lalu kemudian jama'ah dari Indonesia juga ikut di stop untuk bisa umroh ke tanah suci di Arab Saudi Dan dari dalam negeri sendiri terdapat juga panja yang akan digelar oleh Komisi 1 Dan informasinya panja ini sudah disetujui baru akan dimulai nanti setelah masa reses berakhir Baik langsung saja untuk kita mengulas pada pagi hari ini Corona kita imun atau melamun Bersama dengan Profesor Herawati Sudoyo yang merupakan Wakil Kepala Lembaga Ekman Bidang Penelitian Fundamental Yang juga beliau ini merupakan salah satu pendiri Lembaga Ekman dan Efru Yang merupakan kemanjangan dari Emerging Virus Research Unit Selamat pagi Prof Hera Silahkan Prof Kemudian ada Bobi Adityo Rizaldi Yang merupakan penggagas panja untuk Corona dari Komisi 1 DPR RI Dari fraksi Partai Golkar Selamat pagi Selamat pagi Mas Indra Siap terima kasih sudah hadir Mas Bobi kemudian ada Bukhari Yusuf politisi PKS Yang juga merupakan anggota Komisi 8 DPR RI ya Dari fraksi PKS tentu saja terima kasih sudah hadir Terima kasih selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lalu kemudian juga ada Profesor Alexius Jemadu yang merupakan guru besar hubungan internasional UPH Selamat pagi Prof Baik terima kasih sudah hadir ya Kita update terlebih dahulu mungkin sampai sekarang sudah ada paling tidak data yang kami catat Mungkin juga masih terus berkembang Paling tidak sampai tadi malam Data yang masuk adalah sudah 58 negara terjangkiti oleh virus Corona di luar Cina ya Di luar Cina sudah ada 58 negara Dan Indonesia sampai terakhir kemarin Menteri Kesehatan di Malang kalau tidak salah Masih menyampaikan bahwa Indonesia masih belum terjangkiti atau terinfeksi oleh virus Corona ini Nah ini kemudian datang kritis atau kritik dari PKS ya Pak Abu Khori Bahwa pemerintah sebaiknya harus transparan terkait dengan hal ini terutama dengan dugaan kematian yang ada di Semarang waktu itu Silahkan Pak Abu Khori alasannya apa kira-kira Ini termasuk Anda mengkritisi atau bahwa Anda meyakini sebenarnya sudah masuk sebenarnya Corona ini ke Indonesia Ya terima kasih Mas Indra Bapak Ibu sekalian teman-teman wartawan yang saya hormati Jadi waktu kejadian yang di Semarang itu memang rada unik ya Meskipun belakangan diberikan penjelasan bahwa meninggalnya bukan karena Covid-19 itu Tetapi cara memperlakukan itu adalah seperti orang yang meninggal dunia karena terjangkit virus Corona-19 itu Ini juga merupakan sebuah satu tanda tanya gitu Nah apakah memang tidak ada sebuah satu riset lebih dalam, lebih teliti sehingga apa yang terjadi di masyarakat ini jauh lebih dini Ini yang pertama Yang kedua kita semua tahu bukan hanya Arab Saudi yang kemudian tiba-tiba memperlakukan sangat mendadak ya Sangat mendadak dalam hitungan jam Bahkan jamaah haji yang sedang berangkat dan sudah berada di sana itu jumlahnya juga tidak kurang dari dua ribuan jamaah Nah ini menunjukkan betapa sesungguhnya Arab Saudi juga mengkhawatirkan adanya wabah virus Corona di Indonesia ini Sehingga menyamakan kondisi di Indonesia seperti negara-negara yang lain yang agak uniknya seperti negara Iran Negara Iran itu kalau kita lihat dan kita baca dari berbagai media maupun media sosial Itu bukan saja rakyatnya terjangkit, pejabat-pejabat pemerintahnya, wakil presiden Waktu hari Jumat ketika saya ada di Manado itu Saya membaca berita wakil presiden Iran pun terjangkit, positif terjangkit penyakit atau terkena wabah Corona ini Belum lagi kemudian wakil menteri kesehatannya dan seterusnya Anggota Dewanya juga, artinya pejabat-pejabat Nah kalau kemudian Arab Saudi dan juga Singapura memposisikan Indonesia setara dengan negara-negara ini Ini kan kemudian kita harus bicara lebih dalam lagi Apakah betul bahwa kita ini memang masih zero? Zero atau kemudian sebenarnya kita tidak cepat menanggap satu gejala Jangan sampai nanti ketinggalan Tiba-tiba sudah mewabah baru kemudian kita nyatakan Itu yang kita khawatirkan Harapan kami sih sebenarnya Apalagi saya di komisi 8 ya Pak Sindra Tidak berharap kemudian virus ini ada di negeri kita Kita berdoa Karena doa itu juga sesuatu yang amat sangat penting ya Dan kemudian perilaku cara kehidupan masyarakat kita yang relatif bersih Apalagi mayoritas masyarakat yang diajarin makan mana yang mestinya boleh dan tidak boleh Itu juga merupakan sebuah satu kapital besar Belum lagi misalnya berbagai macam makanan-makanan kita Apakah rempah-rempah kita dan seterusnya Ini juga membuat daya tahan fisik kita juga menjadi lebih baik Harapan kita seperti itu Tapi kemudian ketika negara paling dekat dengan kita Seperti Singapura itu memposisikan kita seperti negara-negara yang fix terjangkit Ini saya kira menjadi satu pertanyaan yang sangat dalam untuk kemudian didalami lebih jauh Saya bersyukur kalau teman-teman di komisi 1 sudah bertekad ingin membentuk sebuah panja Panja dalam hal ini adalah untuk menelusul lebih jauh Semalam saya juga sempat mendengar penjelasan dari Kementerian Kesehatan Maupun juga perwakil dari IDI Memang mereka menyatakan bahwa Indonesia masih zero Tapi kemudian sebagai wakil rakyat Saya memwakili rakyat Bahwa situasi yang sebenarnya sangat berkembang Tadi di lebih hampir 60 Sebentar lagi 60 negara ini 60 negara di seluruh dunia Ini saya kira juga yang penularannya jauh lebih cepat Walaupun tingkat-tingkat mematikannya tidak sekeras daripada misalnya seperti flu burung atau flu babi Tapi kemudian tingkat penularannya kan sangat luar biasa cepat ini Jadi saya kira ini poinnya adalah kami ingin memberikan poin kepada pemerintah dalam hal ini Agar lebih cermat dan lebih hati-hati serta transparan kepada publik Kalau memang tidak ada ya sampaikan itu Tetapi harus bertanggung jawab Nah hal ini kemudian harus dijadikan sebagai data yang kuat untuk melakukan negosiasi secara diplomatik Misalnya dengan Singapura Kita harus menjelaskan pada Singapura Misalnya dengan Arab Saudi Kita misalnya dengan Arab Saudi Teman-teman di bagian kementerian agama yang terkait dengan masalah penghentian Sementara saya kira relatif cukup sigap ya Tetapi yang saya berikan poin di sini adalah Nah kalau kemudian kita dikategorikan sama ini dampaknya sangat multidimensi Utama dalam bidang wariwisata Kemudian juga dalam bidang ekonomi secara makro Dan juga dalam kegiatan bisnis secara umum Tapi menurut Anda sejauh ini pemerintah kita sudah cukup transparan tidak? Karena memang ada kemudian dugaan juga ketika sampai di Singapura Ini memang tanpa data ya Nanti akan dijelaskan oleh Prof. Vera tentu saja dari sisi medisnya Ketika Singapura negara yang tetangga terdekat kita sudah mendeklir Dan ada beberapa kasus puluhan kasus kalau tidak salah Lalu kemudian juga di Malaysia Singapura, Malaysia dan beberapa negara lainnya Terutama di Asia Tenggara juga sudah mendeklir itu Sementara Indonesia Ini menjadi keraguan kok bisa belum? Apakah benar-benar karena memang virus ini belum masuk ke Indonesia Ataukah kemampuan mendeteksi kita yang lemah Ataukah kita tidak transparan Karena ada kekhawatiran Ini sudah ada tanggapan juga ini Ada kekhawatiran ini akan berdampak secara ekonomi Bahkan dikaitkan dengan pernyataan Ibu Menteri Keuangan Jika ini masuk dampaknya bisa sampai pertumbuhan ekonomi ini turun jadi 4,7 persen Kira-kira dari kacamata Anda Lebih pada yang mana pemerintah kita ini? Justru itu yang kami pertanyakan Justru itu yang kemudian saya sebagai wakil rakyat mempertanyakan Tentunya dalam konteks kesehatan jangan kemudian didominasi oleh aspek politik ya Supaya menjadi keselamatan kepada rakyat kita Jadi kalau memang ini betul-betul masih zero Pemerintah harus sosialisasikan secara bertanggung jawab dan transparan secara cepat Masif gitu Jangan kemudian pernyataan menteri-pernyataan menteri Presiden sampaikan Saya sebagai Presiden Republik Indonesia sampai ini saya nyatakan bahwa Indonesia masih zero Karena ini situasinya bukan kelas menteri lagi menurut saya Ini adalah kelasnya Presiden Supaya apa? Supaya masyarakat yakin Tapi kalau pejabat Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan Lalu kemudian sini, ini saya kira ya hanya kemudian menjadi wacana publik Jadi saya sebagai wakil rakyat memang tidak memiliki keahlian dalam melakukan penelitian Secara saintifik Karena itu bukan tugas kami Tapi tugas kami adalah bagaimana saya mengamankan rakyat kami Bagaimana saya melindungi rakyat kami dan bagaimana saya mengadvokasi daripada rakyat kami Itu mas Oke mas Bobi, Panja ini hadir awalnya backgroundnya karena apa? Karena apakah memang sudah masalah ini semakin serius ataukah dugaan yang sama Bahwa dugaan tidak transparannya pemerintah kita atau seperti apa sebenarnya mas? Jadi sebenarnya ini mulainya ada kajian Kajian itu di tahun 2009, waktu itu kan ada SARS, ada Ebola Itu sudah menjadi kajian umum di PBB juga Bahwa pandemik influenza itu harus dikelola oleh pemerintah negara masing-masing Tapi terutama di situ ada militer Dan di situ disampaikan bagaimana militer terlibat Kalau contoh kasusnya itu di dalam wacana akademik itu di Israel Israel Defense Forces Nah kita melihat dalam common practice yang saat ini Mulai tanggal Desember 2019 sampai saat ini Hampir di seluruh negara maju Itu menggunakan militer sebagai frontlinenya Kecuali Cina Cina baru kali ini PLA-nya itu tidak ikut di depan Tidak seperti bencana-bencana sebelumnya Seperti banjir atau SARS yang sebelumnya Baru soal coronavirus ini PLA tidak terlibat Nah best practice seperti itu membuat kami melakukan kajian untuk memastikan Bila mana yang disebutkan dalam kajian PBB itu mengenai pandemik influenza Itu sudah di luar kontrol di mana itu sudah merubah Istilahnya itu disturbing regular life Public service tidak jalan karena overburden jaminan kesehatan rumah sakit penuh Pelambatan ekonomi tidak ada keamanan di jalanan Kemampuan isolasi krisis manajemen Paling tidak walaupun masih kita alhamdulillah belum ada kasus Paling tidak kita memastikan bahwa infrastruktur dan instrumen negara Kiranya sampai pada situasi seperti itu kita siap Intinya mau bicara bahwa di akhir panja ini menunjukkan Indonesia siap gitu ya Memastikan bahwa Indonesia siap gitu ya Sampai sekarang kan contohnya keterlibatan militer itu dalam soal penjemputan di Natuna Lantas isolasi di Pulauan Seribu Dan kesiapan rumah sakit-rumah sakit militer di seluruh Indonesia itu sudah diaktivasi Kami hanya ingin mengevaluasi, memonitor sehingga Ya ini seperti kalau misalkan kita naik kapal laut itu ada sokoci atau pelampung Kalau tidak dipakai alhamdulillah Tapi kalau sampai pada situasi itu Kalau dalam dunia krisis itu namanya dimarsal situation Jadi harus dalam darurat di mana public service sipil itu tidak berjalan lagi Diperlukan suatu task force yang bisa melakukan pekerjaan normal Di bawah kondisi yang biasa Itu kita sudah siap Dan kami yakin sebenarnya siap hanya kami sebagai Yang diberikan mandat oleh masyarakat Mengkonfirmasi bahwa itu memang sudah Siap-siagaannya sudah oke Jadi memang standarnya kalau terkait dengan bencana yang terkait wabah ini Pandemic influenza gitu ya Berarti yang turun tangan adalah militer gitu ya Kalau pada situasi tertentu Kalau di Singapura, Singapura itu sudah kode oranya Kode oranya itu hanya satu step di bawah kode merah Di mana kode merah itu adalah pandemic out of control Sehingga regular life itu disturb Penegakan hukum itu untuk maintain public order harus militer Karena ada kemampuan isolasi Nah sekarang pun Singapura di seluruh lapangan udaranya Untuk melihat thermal scan Untuk mendeteksi saja Suhu tubuh itu sudah manningnya army Tentara angkatan darat Jadi kalau misalkan ada terdeteksi Suhu tubuhnya panas untuk di karantina Itu memang otoritas bandara dan penegakan hukum di bandara Itu yang mengeskort mereka Tetapi di mesinnya itu manningnya itu sudah tentara semua Di Amerika pertama kali karantina itu Bukan di rumah sakit sipil Karantina dari luar itu di 15 military base Ada di yang sekarang itu yang pertama kemarin Di Riverside yang 200 Di Fairfax ada San Diego, San Antonio Itu ada 15 Di Jerman juga military base Di Jepang itu di kapal laut yang operatornya adalah militer Jadi ini adalah best practice yang dalam waktu satu bulan ini kita amati Berarti kalau sipil sudah tidak mampu Paling tidak kita memastikan infrastruktur lembaga instrumen negara militer ini Siap menghadapi keandaan marshal Oke Menarik juga ini ya Coba saya kaitkan ya dengan pernyataan dari Bang Bobi sendiri Ketika idealnya adalah ketika kondisi yang sudah darurat Maka disitu ada militer terlibat untuk menjalankan itu semua Indonesia masih zero kasus Tetapi terkait penjemputan kemarin dan lain sebagainya Yang diduga harus diobservasi dulu ke Pulau Sebaru dan sebagainya Sudah pelibatan militer semua itu Apakah sebenarnya ini tanda-tanda Indonesia sudah ada? Mungkin gak itu artinya begitu? Ya kalau saya Mohon maaf nih Kalau saya ini percaya pemerintah nih Kalau pemerintah bilang masih nol ya saya percaya nol Dan kalau dibilang kenapa diragukan Yang bersentuhan dengan tanah Indonesia seperti Brunei juga masih nol Papua Nugini juga nol Malaysia mengatakan bahwa Satu dari 25 kasus itu adalah Warganya yang travel dari Indonesia Tetapi setelah ditilik lagi sebelum ke Indonesia Dia mampir dulu di Jepang Jadi ya selalu saya masih percaya bahwa Otoritas pemerintah mampu melakukan deteksi dini Dan kita memang masih zero kasus Walaupun sudah ada pelibatan militer disitu ya? Pelibatan militer dalam konteks karantina Karantina dari yang di luar Dari luar untuk masuk Dan ini perlu kita pastikan di seluruh pintu masuk bandara Untuk supaya memang paling tidak Fasilitas deteksi dini Upaya karantina dan pemulihan itu sudah ada Oke baik saya bergeser ke Prof. Vera ya Prof. Vera Ada lagi-lagi kita bicara tentang keraguan dunia dulu Mengapa kita persoalkan keraguan dunia Sebenarnya bisa saja kita menafikan itu Tapi kan ini penting juga Karena hubungan Indonesia dengan negara lain Terkait jamaah umroh dan lain sebagainya Karena ada data yang Menyebutkan bahwa Bagaimana Indonesia bisa mengklaim Masih zero case Sementara Dari 270 juta penduduk kurang lebih Indonesia baru melakukan 136 tes Sementara Malaysia dengan total 31 juta penduduk Sudah melakukan seribu lebih tes Jadi jaraknya jauh beda sekali ini 270 juta penduduk di Indonesia Hanya melakukan 136 tes Malaysia 31 juta penduduk Melakukan lebih dari seribu tes Singapura dengan 5,6 juta penduduk Melakukan lebih dari seribu 200 tes Dan Australia dengan 25 juta penduduk Melakukan lebih dari 4 ribu tes Nah bagaimana kemudian bisa yakin Indonesia memang masih terbebas dengan virus corona Mungkin kita garis bawah dulu ya Bahwa diskusi ini bukan berharap kita ada virus corona Tapi kemampuan mendeteksi kita benar-benar Kredibel begitu Silahkan Profik Oke Jadi kalau misalnya berkaitan dengan kemampuan deteksi kita Itu ada beberapa pertimbangan Pertama kalau ditanya apakah Indonesia memiliki kemampuan deteksi Jawabannya itu ya Pertanyaannya itu Pertanyaannya itu dulu Jawabannya tegas sekali Ya Kita punya kemampuan deteksi Apakah kemampuan deteksi ini Pertanyaan lagi Itu merata di setiap lembaga penelitian Universitas maupun lembaga lain Jawabannya tidak Dan kemudian dalam suatu penyakit kita itu tahu bahwa jumlah dari pemeriksaan itu akan menentukan apakah kita dapat menyaring atau menapis adanya tes yang positif atau negatif atau maupun yang meragukan Nah saya kira teman-teman media juga sudah membuat tabel itu seperti yang tadi dikatakan Jadi setiap negara kita melihat berapa banyak yang mereka lakukan Siapa saja yang diperiksa dan kemudian mendapatkan nilai tersebut Sekarang kita tahu bahwa epicentrum itu bukan di Cina lagi kan Korea Kenapa? Nah mereka itu sebenarnya punya laboratorium-laboratorium maupun lembaga yang bisa melakukan genomik Itu mereka sangat-sangat terkenal dan masyur di situ Jadi begitu saya kira yang terakhir itu bahwa mereka kemudian melakukan otomatisasi Jadi banyak sekali sekaligus diperiksa 10 ribu dia periksa dapat banyak sekali Jadi dari situ itu kita bisa mempelajari sebenarnya oh kalau misalnya kita lakukan jauh lebih banyak daripada yang ditarget mungkin kita mendapatkan kasus-kasus itu Bukan ingin bahwa kita maunya positif tapi paling tidak buat kita sendiri menjadi lebih bersiap diri Kan ada tiga sebenarnya kalau dalam penyakit itu atau terutama penyakit-penyakit yang perginya ke arah epidemi pandemik Pertama itu prevensi Prevention, pencegahan Kedua detection Ketiga response Di mana response itu berarti seluruhnya Nah kemampuan kalau dari lembaga kami Kami di bawah kementerian Ristek Dikti itu di detection Nah kita jadi akhirnya kita melihat bahwa oke kita memiliki kemampuan deteksi yang tidak merata Jadi apa sebenarnya yang harus diperkuat di sini Deteksi itu, kemampuan deteksi Bagaimana caranya ya mungkin kita melihat kembali siapa-siapa yang harusnya diperiksa Karena kita tahu bahwa penyakit ini aneh sekali ya Jadi walaupun dia kemudian banyak yang berakibat fatal Tapi yang tidak memiliki gejala klinik Itu juga bisa positif Dan kalau begitu dia merupakan sumber penularan sebenarnya Itu yang mesti dikejar Dengan riwayat penyakit misalnya tadi Pergi ke tempat-tempat jadi mungkin sekarang sudah 60 negara Itu menjadi salah satu pertimbangan Terus kemudian ya banyak sekali sebenarnya kasus-kasus yang perginya ke arah situ Dan kita mestinya kebetulan ada teman kita Bapak Panja salah satu yang mungkin juga perlu Mas Bobby Yang perlu di kita pertimbangan bahwa Dana kita untuk deteksi itu tidak begitu banyak Dan saya kira kemampuan deteksi itu dengan melibatkan berbagai macam Beberapa lembaga yang sudah memang mampu dan mumpuni itu perlu Karena tujuan kita kan satu ini sebenarnya ya Bangsa Indonesia selamat Bebas gitu dari Nah pertanyaan selanjutnya begini Bu Mungkin bisa dijelaskan lebih detil lagi Ketika dikatakan kita punya kemampuan untuk mendeteksi Virus Corona atau COVID-19 to be exact Itu seperti apa kemampuan mendeteksinya Lalu yang kedua Bu Ketika disebutkan kemampuan ini tidak merata Apakah ini masih bisa disebut kredibel Klaim Indonesia atau Menteri Kesehatan Bahwa kita masih zero untuk kasus Corona ini Bagaimana sebenarnya tes itu dilakukan Awal-awalnya itu kalau semua teman-teman media Membaca Sydney Morning Herald Awal-awalnya kan terjadi agak sedikit keributan ya Urusan bahwa Indonesia tidak mampu Tesnya tidak reliable, kredibel dan sebagainya Yang dikutip salah kan Yang kita lakukan pada waktu itu Jadi memang sebenarnya kita sudah mulai dengan Bagaimana mendesain tes untuk Corona virus ini Yang novel waktu itu namanya Novel Corona virus dari awal Waktu pertama kali masih di Cina Karena ini sesuatu yang baru Dan kita tidak memiliki maupun pengalaman untuk yang ini Tapi penelitian mengenai Corona virus di manusia itu Bukan sesuatu yang baru Sudah dilakukan 2015 Jadi teknologi untuk Corona virus sudah ada Yang pasti kita lakukan ya kita gunakan itu Cuma itu tidak satu kali seperti yang sudah digunakan sekarang di seluruh dunia Nah kalau sekarang kita bisa cepat sekali dalam satu hari selesai Tetapi kalau dengan yang teknologi yang sebelumnya kita memerlukan untuk novel Corona virus Kita mungkin memerlukan tiga hari Jadi itu loh Terus dikatakan Indonesia tidak punya Sebenarnya punya cuma waktunya lebih lama Dan kemudian itu kan kita ketemukan teknologi dikembangkan beberapa negara Hongkong mengembangkan, Jerman mengembangkan, USDC punya beberapa tiga Semuanya itu ada Jadi itu yang kita pakai seandainya pada waktu awalnya ya Kita menggunakan yang dari negara-negara tersebut Kemudian sekarang itu kita hampir semuanya saya kira menggunakan yang dari USDC Dengan modifikasi karena mereka juga melaporkan bahwa satu dari tesnya itu tidak benar Nah itu yang sudah diperbaiki oleh mereka Jadi saya kira sih mustinya apa yang ada di Indonesia itu bisa digunakan Mustinya Prof. Alexius kalau kita lihat beberapa pernyataan dari negara-negara lain ya Dari Perdana Menteri Australia pernah mengatakan pada tanggal 29 kemarin Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan banyak pulau Catatannya sangat besar dengan banyak pulau dan akan sangat sulit untuk memberikan jaminan absolut Tentang klaim tersebut, tentang klaim bahwa masih zero case Karena juga kita ada pelosok-pelosok begitu tidak hanya Jakarta, Jawa dan pulau-pulau besar Tapi ada wilayah-wilayah terpelosok Kemudian ada jurubicara dari salah satu jurubicara di Ketuaan Besar Amerika Serikat mengatakan bahwa Kami percaya sangat penting bagi pemerintah Anda, ini terkait pemerintah Indonesia maksudnya Untuk mendeteksi kasus dan kejarannya lebih aktif Jadi lebih aktif lagi begitu Mungkin sejauh ini seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita Lalu sekjen WHO juga dari organisasi kesehatan dunia begitu ya mengatakan bahwa Tidak boleh ada negara yang berasumsi mereka tidak akan memiliki kasus virus COVID-19 Itu adalah kesalahan fatal Nah, tiba-tiba dadakan Arab Saudi menyetop itu Bagaimana sebenarnya sikap pemerintah kita ini Lebih cenderung kepada mengamankan mungkin benarkah demikian Mengamankan bahwa dampak ekonomi yang akan dirasakan Indonesia Akibat adanya virus ini Kalau ada satu kasus kemudian bisa sangat berdampak serius Dengan terhadap pertumbuhan ekonomi kita Ataukah harusnya lebih mengedepankan dulu keterbukaan dan sebagainya Ya, kalau kita lihat bahwa WHO, World Health Organization Sudah menyatakan ini pada level maksimum Dalam praktek hubungan internasional itu Artinya mengharuskan negara memberikan respons yang proporsional dengan level itu Nah, itu sudah menjadi ketentuan dan menjadi kewajiban Indonesia sebagai anggota komunitas internasional Untuk respons terhadap itu Nah, kita melihat tidak ada kasus saja kita sudah dipertanyakan kemampuannya Atau kredibilitas kita menjadi masalah Apalagi kalau ada masalah Berarti ada sesuatu yang diharapkan oleh dunia internasional Tapi mungkin kita belum melakukan Atau kita melakukan tapi tidak menyentuh standar atau ekspektasi dari dunia internasional itu Nah, ini menjadi persoalan bagi kita Karena diplomasi itu selalu berbasis pada eksen di dalam negeri Kalau tidak, Menlu tidak punya sesuatu yang dikatakan kepada dunia internasional Jadi, jangan dilupakan bahwa setiap negara asing itu punya perwakilan di Indonesia Dan selalu mereka memberikan laporan kepada dunia internasional Apa yang Indonesia lakukan dan apa yang Indonesia tidak lakukan Itu harus diingat Karena mereka semua ini ada di Jakarta Dan dalam situasi kegentingan seperti ini Laporan itu harian diberikan Saya menduga bahwa berdasarkan laporan-laporan itu Muncul lalu keraguan dunia internasional itu Keraguan badan internasional, negara-negara yang tadi disebutkan juga mulai Ragu apakah ini Indonesia sangat serius Dan satu hal lagi, mungkin cara kita menjelaskan ke dunia internasional itu Jangan sampai reaksioner menunggu Tapi kita harus mendahului pemberitaan dunia internasional Karena pemberitaan dunia internasional itu tidak bisa kita kendalikan Itu beyond our control Mereka bisa memberitakan dengan asumsi mereka Tapi pemerintah bisa melaporkan sesuai dengan apa yang memang benar dikerjakan Hanya itu sudah menjadi kewajiban kita Tapi kalau sampai media internasional mendahului kita mengatakan itu Itu kita sudah kecolongan Tapi kalau kita langkah-langkah yang kita lakukan di dalam negeri ini Sesuai dengan tuntutan dari WHO tadi Nanti kalau kita tidak mengharapkan terjadi masalah Kalau terjadi misalnya penyebaran Kita sudah punya disclaimer Kami sudah melakukan ini, ini, ini Sejak awal kami sudah dijelaskan kepada dunia internasional Karena ini taruhannya adalah kredibilitas Indonesia untuk investasi, pariwisata, kerjasama internasional Proyek-proyek internasional yang sedang berjalan di Indonesia Ini semua menjadi taruhan Jadi perlu dibutuhkan suatu sense of urgency yang real Dan laporan yang timely, real time kepada dunia internasional Karena perwakilan mereka, mata telinga mereka semua ada di Jakarta ini Dan menyaksikan apa yang Indonesia lakukan Jadi saya tidak mengatakan bahwa pemerintah bertindak bisnis as usual Tetapi bahwasannya kita belum ada terdeteksi saja sudah Mereka tidak percaya kan Berarti dibutuhkan satu kerja lebih keras lagi Lebih sistematis lagi sebagai basis diplomasi kita Untuk menjelaskan kepada internasional bahwa kami anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab Dan kami sangat mengerti dunia dalam keadaan genting seperti ini Oke, nah ini dua pertanyaannya sama untuk para wakil rakyat Dari Mas Bobi dan juga Pak Bukhori Memang mungkin ini bukan partner atau rekan kerjanya di komisi delapan ya Tetapi sebenarnya sebagai wakil rakyat Karena virus ini kan cukup menjadi sebuah isu nasional sebenarnya Pak Bukhori sendiri sudah melihat belum Apa yang diharapkan oleh Pak Prof Alex tadi Misalnya ada report yang benar-benar meyakinkan Sehingga dunia juga percaya Tidak ada dugaan ditutupi dan lain sebagainya Apakah sudah ada step-step yang pemerintah sebenarnya melakukan itu Saya kira kalau kita sebagai DPR itu bisa diakinkan itu Mungkin saya tidak berkomentar itu juga Karena bukan berarti asal beda Artinya apa yang kita rasakan dan yang kita lihat Ini kan semacam ya Mensikapinya ini linear sekali Padahal ini kan persoalan yang sebenarnya ekstra ini Harusnya kemudian ada satu respon yang ekstra Lalu kemudian diambil alih Pimpinan tertinggi negara ini Itulah cara menyakinkan kepada dunia Kalau tidak kita akan dibully Dan sekarang sudah dibully kita sebenarnya ini Ya secara tidak langsung Indonesia Dalam diplomasinya sudah dibully secara internasional Artinya bahwa wakil Menteri Kesehatan Sekretaris Jenderal Menteri Kesehatan Lalu menyatakan Kita masih zero Tidak ada kasus sama sekali Tetapi kemudian Faktanya negara-negara terdekat kita Terdekat kita Itu memberikan satu putusan yang sangat berbeda Itu artinya bahwa Ada persoalan ini Jadi saya melihat memang belum melihat Satu proses yang dilakukan oleh pemerintah ini Mensikapi terhadap sesuatu yang sifatnya ekstra Dia disikapinya ya biasa saja Nah kalau kita mensikapinya biasa saja Ya tentu pihak yang merasa Berkaitan dengannya Baik itu adalah investor Negara-negara yang memiliki hubungan secara intens Hujudnya dalam bidang ekonomi Dan juga kesehatan Dan juga pariwisata Ya mereka kan kemudian bertanya-tanya Karena secara teorinya memang tidak mudah Jadi apa yang dikatakan oleh Pernyataan Menteri Australia itu adalah Dia tidak sekedar Indonesia tidak hanya sekedar besar Tetapi Indonesia terdiri ribuan pulau Berpulau-pulau Yang dia sepertinya Di luar pernyataan itu menyatakan Anda ini punya pengamanan yang ekstra gak sih Punya deteksi yang cermat gak sih Ataukah sebenarnya Sample-nya masih Masih sangat-sangat apa Sangat-sangat Sangat-sangat biasa itu Ya tidak Tidak mensikapi terhadap situasi yang sebenarnya ekstra Kalau kemudian persoalan Virus corona ini kan Perkembangannya tidak dari hari ke hari Dari jam ke jam Jadi tidak hanya hari ke hari Jam ke jam Laporan-laporan mereka itu Laporan perwakilan mereka itu adalah Bukan dari Dari ke hari Tapi dari jam Awas tuh awas tuh mereka laporkan Perwakilan mereka ke negara masing-masing mereka Makanya kemudian kejadian di Arab Saudi itu Hitungannya adalah jam Jadi apakah mungkin begini Ketika yang negara-negara lain Melakukan upaya yang sangat ekstra Indonesia masih biasa saja Saya melihatnya masih seperti itu Karena kita menjadi objek perhatian Menjadi objek perhatian Ya di satu sisi ada nilai positif ya Nilai positif dalam konteks Masyarakat masih nyaman dengan situasi ini Itu penting Tetapi bahwa Jangan kemudian Menjadi masyarakat di lengah Tiba-tiba nanti meledak Seperti di Wuhan Tiba-tiba meledak Bahaya sekali ini kan Akan menjadi repot sekali Makanya tadi sampaikan Alexius Alexius itu saya kira setuju itu Jadi harusnya kemudian Kita memberikan tanggapan Lebih awal sebelum Negara-negara dunia ini Memberikan penilaian Atas dasar persepsi mereka masing-masing ini Sebenarnya poin yang kita inginkan adalah itu Supaya pemerintah itu melakukan Secara lebih dalam Nah tapi kalau kita lihat lagi tadi Walaupun kita punya kemampuan Itu persoalan karena kemampuan tidak merata Nah ini bermasalah lagi kan ini Itu lebih bermasalah Ini bermasalah lagi menurut saya Jadi saya kira ini adalah merupakan Sesuatu yang lebih serius gitu Jadi dari 270 juta Yang menyebar di 13 ribu pulau ini Tidak semudah itu Apalagi interaksi kita misalnya Indonesia dengan Singapura Indonesia dengan Malaysia Indonesia dengan China Ini kan seperti hampir tiap hari ketemu ini Para orang Jadi kalau kemudian Dinyatakan Dinyatakan apa namanya Zero sampai hari ini Makanya menurut saya Bagus Ambil alih itu presiden Sampaikan itu Nanti dunia akan bisa bicara gitu Nah kenapa kemudian sampai sekarang Pak presiden tidak menyatakan itu Saya kira juga Beliau berpikir lebih dalam lagi Apakah benar-benar zero atau tidak Saya kira itu Pertanyaan yang sama Mas Bobi silahkan Mas Bobi Bahwa sebenarnya dipertanyakan adalah Ya itu tadi Soal kesiapan kita Sebenarnya sejauh apa Apakah Memang kemudian Negara-negara ini Meragukan Kepada Kredibilitas Kemampuan deteksi kita Di Indonesia ini Jadi kalau kami Melihat Ini kan memang Bukan hanya Indonesia Atau negara tetangga saja Yang masih gagap Menanggapi ini Tetapi ini kan adalah Masalah dunia yang baru Nah kita juga Melihat best practice Yang dilakukan Negara-negara lain Kami hanya ingin Memastikan bahwa Negara memiliki Instrumennya Untuk mendeteksi Untuk menanggulangi Dan melakukan Upaya pemulihan Jadi Kalau misalkan tadi Kemampuan tidak merata Ya saya yang Sampaikan tadi Contohnya di Amerika Di Amerika saja Memang tidak merata Dari 37 titik Masuk di Amerika itu Yang disiapkan Hanya 15 Yang paling penting Utama bagaimana Memobilisasi Mengkonsentrasikan Titik-titik Pencegahan Titik-titik Pemulihan Titik-titik Mengkarantina Dan juga Penanggulangan Jadi itu Ya Kekurangan Yang bisa kita Improve Untuk Solusinya Jadi kalau tidak Merata ya sudah Dibikinkan konsentrasi Nah disitu Kita ingin memastikan Bahwa Instrumen negara Dalam Hal ini Khususnya Di dalam mitra kami Adalah militer Jadi militer itu Kita melihat Best practice Di Amerika Di Jerman Di Jepang Dan beberapa Tempat lain Bahwa Itu adalah Last resort kita Tadi kalau disampaikan Memang Idealnya Yang di pelosok-pelosok Itu ada Tapi kan kita juga punya Sistem jaminan Kesehatan kita Jam kesmas kita itu Kan sampai Di pelosok-pelosok Nah disitulah Mungkin perlu Dikoordinasi Sistem komunikasinya Karena kita pastikan Virus ini Tidak timbul dari Indonesia Itu datangnya dari luar negeri Nah itu yang Protokol-protokol Seperti itu Sebenarnya Saya rasa Sudah dikoordinasikan Di pemerintah Tetapi kami Sebagai pemegang Mandat dari masyarakat Untuk bersama pemerintah Kita ingin Memastikan hal tersebut Ada Tapi sebenarnya Pemerintah kita ini Sudah melakukan upaya Sangat ekstra belum Untuk Tahap-tahap Misalnya pelaporan Apa Jadi sudah punya Apa namanya Rencana-rencana Pencegahan Rencana Ketika sudah Tumuh wabah Dan itu dilaporkan Kepada publik Mungkin atau dunia Internasional Kalau permintaan Dari Pak Bukhori Tadi sebaiknya Presiden berdiri Di depan Dan mengatakan Memang benar-benar Masih zero Apakah kita sudah Melakukan itu Atau masih ini Mungkin bahasanya Pak Prof. Alek Tadi yang tidak bermaksud Mengatakan itu Business as usual Kalau di komisi satu Karena komisi satu Belum ketemu Pak Presiden Tapi kalau secara Kemitraan Kami sudah ketemu Kemenlu Kita sudah ketemu Menhan Kita sudah ketemu Bin Dan ini sama kok di Amerika Di Amerika bukan Presiden yang di depan Tapi DOD Department of Defense Sama CDC Yang di depan Melakukan Eksersis Di tingkat Government Decree Di bawah Undang-undang Jadi Kalau kita lihat Protokol-protokol Yang dibuat Dari Kementerian Pertahanan Dan TNI Sosialisasi Di seluruh Lingkup Teritorial TNI Itu sudah Kesiapan Infrastruktur Sudah Upaya deteksi Di pintu gerbang Sudah Nah Jadi Kita memastikan Instrumen negara tersebut Ada Deteksi dini Dari BIN Untuk Mengikuti Dan dinamika Terkini Mengenai Dampak Dampak Virus Corona Terhadap Aspek Ipolex Tersebut Atau Pancagatra Sudah Uangnya Sudah Ya operasi BIN ini kan Kita anggarkan Cukup lumayan Di tahun 2020 Ini Jadi Dari kesiapan Harusnya Menurut kami Menurut kami Itu cukup Tetapi Memang Kita Memerlukan Apa Potret Dinamika Berapa Saat Kedepan Ini Kalau Kita bisa Mempertahankan Tetap Kasusnya Ini Zero Itu Sangat Baik Tetapi Jangan Juga Kita Ingin Perspektif Corona Ini Tetap Dalam Perspektif Kesehatan Jangan Digeser Jadi Geopolitik Kalau kita Memang Nol ya Jangan Di Ada-adain Harus ada Lima Kan kita Juga Tidak Ingin Ini Menjadi Perang Dagang Kalau Dalam Teori Intelligent Kita Lihat Yang berdampak Dampak Ini Kan Musuhnya Tetangga X Semua Kita Juga Tidak Ingin Disitu Misalkan Musuhnya Siapa Ya Adalah Katanya Tetapi Misalkan Karena Pariwisata Pemerintah Langsung Merespon 10 Destinasi Wisata Dengan Tiket Hampir 45% 50% Itu Bagus Bagus Buat Kita Juga Jangan Nanti Malah Kok Kalau Nol Harus Ada Kalau Nggak Ada Yang Nggak Boleh Ini Berarti Nggak Cengli Sama Kita Semua Jangan Gitu Juga Kalau Kayak Gitu Paksa Juga Brunei Sama Papua Nugini Yang Nol Harus Mengaku Nah Kita Memang Berbeda Dengan Singapura Yang Peringkatnya Memang Tinggi Atau Malaysia Tetapi Memang Itu Karena Kita Nggak Tahu Urusan Mereka Sama Luar Negeri Kalau Ada Mencoba Mengkaitkan Ilmu Cocokologi Ibarat Mencocok Cocokkan Saja Oh Ini Ada Yang Dari Indonesia Tetapi Setelah Kita Lihat Kan Sebelum Ke Indonesia Dia Ke Jepang Dulu Jadi Tidak Terbukti Ternyata Hal Tersebut Jadi Kalau Mau Dibilang Kita Antisipasi Malah Kalau Mau Kita Bukannya Bercanda Ya Justru Kita Udah Antisipasi Sebelum Ada Virus Ini Oktober Itu Yang Diangkat Menteri Kesehatannya TNI Dari Militer Bentuk Antisipasi Itu Ya Kalau Kita Mau Cocokologi Kalau Seperti Malaysia Tadi Mencocok Cocokan Kita Juga Mau Cocok Berarti Kita Udah Siap Pandemic Influenza Ini Di Seluruh Protokolnya Itu Militer Jadi Kita Udah Siap Nah Jadi Tapi Kita Kita Tidak Ingin Menggeser Konteks Ini Menjadi Suatu Isu Geopolitik Ekonomi Yang Nanti Itu Akan Merambah Hal Yang Luas Jadi Kita Tetap Ingin Ini Masih Dalam Konteks Ya Ini Adalah Wabah Kesehatan Memang Outbreak Atau Penyebarannya Di Luar Batas Normal Tetapi Itu Masih Dalam Tahap Kontrol Atau Kalau Di Singapura Oranya Kita Masih Lebih Rendah Dari Oranya Karena Satu Step Lagi Di Singapura Itu Kan Out Of Control Itu Semua Marshal Law Nah Kita Masih Jauh Lah Dari Situ Tetapi Paling Tidak Kami Di Komisi Satu Memastikan Kalau Sampai Pada Situasi Itu Instrumen Negara Itu Sudah Siap Itu Saja Ini Virusnya Sudah Ada Panjanya Masih Baru Mulai Nunggu Reses Bagaimana Bisa Siap Bang Justru Itu Responnya Oke Sekarang ke Prof. Vera Ini Kan Kalau Disebutkan Upaya Ekstra Dan Sebagainya Saya Tertarik Dengan Apa Dikatakan Oleh Pak Bukhori Harus Ada Upaya Benar Ekstra Jangan Ketika Sudah Meledak Baru Justru Akan Bisa Saja Menjadi Blunder Kepada Pemerintahan Kita Negara Lain Semakin Tidak Percaya Begitu Nah Dari Sisi Pendeteksian Katakanlah Seperti Apakah Memang Ekman Sendiri Lembaga Ekman Sendiri Merasa Bahwa Pemerintah Sudah Melibatkan Karena Memang Bagian Dari Kementerian Restek Dikti Terus Kemudian Melibatkan Lembaga Lembaga Lain Pastikan Dalam Sebuah Komunitas Yang Sama Pastikan Merasa Sudah Melakukan Disini Disitu Disana Dan Sebagainya Sudah Apakah Cukup Masif Kita Melakukan Pendeteksian Itu Ataukah Kita Hanya Mendeteksi Bagi Mereka Yang Terduga Terduga Saya Kira Kalau Kita Melihat Dari Apa Yang Sudah Dilakukan Itu Baru Menduga Jadi Siapa Yang Terduga Dengan Gejala Klinik Yang Jelas Itulah Yang Diperiksa Nah Sekarang Saya Mungkin Ingin Sharing Sebentar Mengenai Ini Baru Kejadian Infeksi Pertama Dimana Dunia Scientific Itu Terbuka Untuk Satu Lembaga Lembaga Lainnya Dunia Dan Semuanya Jadi Seluruh Dunia Saya Tidak Tau Apa Yang Terjadi Membuka Dirinya Memberitahukan Berapa Banyak Yang Mereka Itu Penyebabnya Apa Dan Data Datanya Juga Biasanya Tidak Begitu Kompetitif Sangat Kompetitif Karena Apa Urusannya Urusan Pertama Yang Punya Data Siapa Yang Bisa Bikin Diagnostik Siapa Yang Bisa Bikin Vaksin Atau Obat Obat Yang Khas Tapi Baru Sekali Ini Sebenarnya Dalam Waktu Sekitar Dua Bulan Sudah Puluhan Laporan Yang Bisa Dishare Dengan Semuanya Sehingga Kalau Kita Misalnya Tadi Ingin Membuat Tes Sendiri Itu Kita Book Gampang Sekali Karena Semua data Yang ada Di Semua Negara Sudah Ada Di Suatu Laman Yang namanya Genebank Kita Bisa Bikin Dari Situ Kita Bisa Bikin Tes Kita Bikin Kalau Mau Vaksin Dari Situ Dan Sebagainya Salah Salah Satu Sebenarnya Ada Impress Tahun 2019 Kemarin Itu Kayak Koordinasi Berbagai Kementerian Untuk Penanganan Dari Prevensi Deteksi Dan Respons Terhadap Apabila Ada Penyakit Infeksi Yang Akan Pergi Para Pandemik Dan Juga Untuk Kedokteran Nubika Nuklir Biologi Dan Kimia Nah Disitu Sebenarnya Jelas Bagaimana Masing-masing Kementerian Bisa Memberikan Sumbang Sihnya Terhadap Penanganan Nah Kementerian Restek Dikti Salah Satu Adalah Melakukan Penelitian Dan Pengembangan Serta Kerjasama Antar Institusi Karena Biasanya Suatu Lembaga Penelitian Itu Kan Karena Dia Melakukan Penelitian Dari Hari Ke Hari Ada Teknologi Teknologi Terbarukan Yang Bisa Dishare Dengan Yang Lainnya Nah Saya Kira Itu Yang Belum Digunakan Dengan Baik Di Indonesia Ini Padahal Kalau Kita Lihat Di Cina Itu Publikasi Pertama Laporan Pertama Bukan Keluar Dari Kemkes Bukan MOH Tapi Keluar Dari Rumah Sakit Dan University Dan Banyak Sekali Masing-masing Yang Tergantung Dari Mana Penelitinya Dan Tergantung Dari Mana Institusinya Begitu Nah Disitu Kita Melihat Bahwa Tujuan Mereka Cuma Satu Mencari Informasi Sebanyak Banyaknya Yang Bisa Digunakan Untuk Tadi Menanggulangi Penanganan Penyakit Secara Efektif Terhadap Negaranya Kan Sebenarnya Bangsanya Semua Masing-masing Gitu Dan Saya Kira Itu Yang sebenarnya Kuncinya Di Indonesia Ini Masih Menurut Saya Mungkin Ada ego Sektoral Jadi Ada Universitas Yang Bisa Juga Menyumbangkan Diri Terhadap Deteksi Ini Dia Bisa Terus Kemudian Ada Lembaga Penelitian Yang Bisa Juga Digunakan Seandainya Terjadi Atau Persiapan Untuk Pandemi Memang Bukan Untuk Voxi Kita Masing-masing Tapi Mereka Itu Dapat Dengan Cepat Diubah Menjadi Suatu Lembaga Deteksi Seperti Apa Yang Diberi Di Pekerjaannya Untuk Deteksi Tersebut Jadi Saya Kira Kita Harus Open Minded Sepertinya Coba Dilihat Di Sekitar Bagaimana Supaya Kita Dapat Yang Lain-lain Bisa Membantu Nah Kemudian Kenapa Misalnya Sedikit Kalau Negatif Saya Suka Sekali Tapi Positif Tidak Juga Berarti Negara Kita Buruk Banget Karena Kita Jadi Makin Sebenarnya Lebih Alert Kalau Ada Yang Positif Dan Juga Banyak Yang Bisa Kita Lakukan Nah Sekarang Pertanyaan Misalnya Pertanyaan Peneliti Seandainya Memang Tadi Bukan Dari Indonesia Tapi Semua Kan Dengan Riwayat Dari Tempat-tempat Yang Asalnya Tadinya Semuanya Dari Wuhan Tapi Tersebar Keseluruh Dunia Itu Kan Seandainya Itu Orang Yang Ambil Yang Dari Bali Jepang Dia Datang Tidak Ada Gejala Klinik Balik Di Sana Positif Kan Dia Carrier Tadinya Apakah Kita Tidak Ingin Tahu Apakah Dia Itu Menularkan Kepada Yang Lain Dan Itu Baru Screening Namanya Jadi Di Trace Singapur Karena Memang Mereka Itu Negara Dimana Penelitian Fundamentalnya Tinggi Sekali Itu Menciptakan Suatu Tes Yang Bisa Digunakan Untuk Mentris Tadi Bukan Jadi Jadi Mereka Itu Karena Di sana Itu Sangat Sangat Berbicara Antara Satu Dengan Lainnya Seandainya Kemampuan Itu Kemampuan Mencari Mungkin Dari Military Tapi Kemampuan Untuk Mengembangkan Tesnya Itu Biasanya Dari University Nah Itu Tadi Mereka Memang Satu lah Komandonya Satu Jelas Di sana Jadi Itu Tadi Seandainya Memang Harusnya Seperti Itulah Kalau Itu Kita Lakukan Negara Lain Pasti Sangat Hormat Pada Kita Menurut Saya Kalau Kita Melakukan Itu Sementara Kita Belum Sesuai Dengan Sesuai Dengan Ya Tadi Sesuai Dengan Normal Dalam Bidang Bidang Ilmiah Kalau Ilmiah Kita Begitu Tapi Saya Tidak Mau Masuk Ke Geopolitik Artinya Belum Ada Upaya Sangat Ekstra Sejauh Ini Yang Dilaporkan Yang Saya Ketahui Yang Muncul Di Permukaannya Terlihat Masih Belum Ada Belum Belum Ada Belum Terkait Ibu Ada Masukan Ada Juga Di Media Sosial Tentu Saja Seorang Dokter Yang Juga Ini Dikutip Oleh Media Asing Saya Sebut Saja Mungkin Dokter Syillah Di Sini Dalam Akun Twitter Negatif Terkait Berbicara Soal Negatif Yang Dites Banyain Negatif Pertama Mengatakan Begini Dalam Dunia Kedokteran Alternatifnya Yang Kita Sebut Sebagai Diagnosis Banding Jadi Kalau Dia Terduga Corona Di Awal Dan Di Akhir Di Diagnosis Bukan Corona Ya Bisa Saja Tapi Sebaliknya Juga Bisa Sebaliknya Juga Bisa Lalu Kemudian Bu Ini Saya Tambahkan Sedikit Lagi Biar Lengkap Terjangkit Corona Tapi Hasil Tes Negatif Mungkin Saja Kenapa Why Kualitas Sample Yang Diambil Kurang Pengiriman Sample Terlalu Lama Sehingga Rusak Waktu Pengambilan Sample Saat Kadar Virus Masih Sedikit Kemudian Alat Pemeriksaan Yang Digunakan Defect Lalu Kadar Virus Di bawah Batas Kemampuan Deteksi Alat Artinya Negatif Pun Bisa Menjadi Jaminan Bahwa Itu Tidak Terjangkit Bagaimana Penjelasannya Jadi Kalau Dari Pihak Kami Peneliti Dinyatakan Negatif Berarti Kita Sudah Percaya Bahwa Pengambilan Sample Dengan Sampai Hasil Itu Keluar Semuanya Prima Sesuai Dengan Standar Standar Internasional Nah Betul Itu Bahwa Dari Awal Pun Kita Sebenarnya Sudah Harus Tahu Karena Pengambilan Sample Untuk Kasus-kasus Covid Ini Tidak Mudah Kita Harus Mengambil Swap Tenggorok Kalau Bisa Yang Bagian Dalam Bagian Yang Lebih Rendah Daripada Hanya Farings Kalau Bisa Nah Itu Tidak Semua Memiliki Kemampuan Yang Sama Tergantung Dari Dokternya Tergantung Dari Rumah Sakitnya Pertama Kedua Penyampaian Sample Ke Laboratorium Itu Harus Ada Cold Chain Cold Chain Maksudnya 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 Bahwa Dia Langsung Ditinginkan Untuk Tetap Mempertahankan Dari Kehidupan Virus Tersebut Jadi Pokoknya Maksudnya Seluruhnya Sudah Ada Kemudian Kita Harus Walaupun Kita Tidak Tahu Apakah Itu Corona Atau Tidak Kita Anggap Dia Berbahaya Jadi Itu Ada Cara Cara Untuk Pengiriman Sample Memerlukan Ada Pembungkusan Yang Berlapis Setelah Itu Laboratorium Yang Menerima Pun Harus Tahu Sekali Kapan Itu Diterima Dan Sebagainya Kurir Pun Sudah Yang Certified Qualified Jadi Itu Memang Banyak Banget Termasuk Tes 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 Tadi Dikatakan Bahwa Oke Kalau Negatif Itu Kan Bisa Penyakit Lain Dengan Gejala Yang Sama Yes Jadi Kalau Misalnya Negatif Carilah Penyebab Dari Itu Masa Kita Tidak Mau Tahu Misalnya Dia Brong Monimonia Dan Sebagainya Itu Bisa Semuanya Tapi Hanya Lab Tertentu Yang Bisa Memberikan Data Tersebut Baik Di Tengah Upaya Diplomasi Dalam Arti Meyakinkan Negara Luar Yang Artinya Juga Mungkin Meyakinkan Para Investor Yang Berasal Negara Negara Luar Tersebut Tetap Yakin Berinvestasi Ke Indonesia Dengan Soal Terkait Virus Corona Ini Kita Dengar Pernyataan Pendapat Dari Menteri Kesehatan Bahwa Kita Berdoa Saja Menurut Prof Alexius Jemadu Ini Secara Komunikasi Seperti Ini Bagi Dunia Internasional Ketika Dunia Internasional Tanda Kutip Meragukan Indonesia Terus Kita Menjawabnya Bukan Berarti Ini Merendahkan Meninggikannya Tapi Menjawabnya Dengan Kita Berdoa Saja Indonesia Ini Cukup Baik Atau Bagaimana Sebenarnya Prof Alexius Menurut Saya Pernyataan Dari Bapak Menteri Kesehatan Itu Untuk Audiens Di Dalam Negeri Mungkin Pas Dalam Pengertian Sesuai Dengan Pancasila Ketuhan Dan Sebagainya Tapi Kita Berhadapan Dengan Media Barat Media Internasional Yang Sangat Rasional Sangat Berbasis Data Dengan Pengecekan Yang Rigorous Mestinya Kita Juga Membedakan Kapan Pejabat Itu Bicara Pada Level Filosofis Pada Level Faith Dan Pada Level Reason Yang Dibutuhkan Oleh Media Barat Sekarang Apa Yang Anda Lakukan Pada Level Reason Ini Pada Level Yang Masuk Akal Yang Bisa Credible Yang Sesuai Dengan Standar Dunia Internasional Karena Dalam Konteks Dimana Sudah Dinyatakan Bahaya Maksimum Dan Juga Keterbukuan Dunia Internasional Dunia Internasional Itu Sangat Dimanding Menginginkan Informasi Yang Detail Timely Berbasis Data Dan Kontinuitas Konsistensi Dan Juga Jangan Lupa Visualisasi Apa Yang Terjadi Di Lapangan Karena Kalau Dia Ngomong Saja Tanpa Ditampilkan Gambarnya Dunia Internasional Mungkin Agak Keragu Seperti Yang Saya Katakan Tadi Sangat Dimanding Dunia Internasional Karena Bahaya Yang Mengancam Semua Bukan Kita Lebih-lebihkan Tapi memang WHO Sudah Menyatakan Itu Sebagai Dangerous Jadi Kita Juga Harus Responsive Terhadap Itu Jangan Sampai Kita Hanya Menjawab Pertanyaan Orang Jangan Sampai Itu Karena Itu Memberi Kesan Bahwa Anda Tinggal Diam Tapi Betul-betul Kita Mendahului Yang Di Dalam Militer Itu Disibutnya Preemptive Strike Anda Menyerang Lebih Dahulu Karena Ini Taruhannya Your Image Citra Anda Di Dunia Internasional Dan Kita Sedang Bangun Itu Nah Disinilah Diuji Bagaimana Indonesia Menyatakan Tanggung jawab Dan komitmen Sebagai Anggota Komunitas Internasional Dan Kepada Bapak-bapak DPR Yang panjang Ini Suatu yang Proses Politik Yang Wajar Di Negara Demokrasi Tapi Yang Saya Usulkan Kalau Bisa Diskusinya Atau Perdebatannya Problem Solving Capacity Karena Itu Yang Ditunggu Ditu Internasional Bukan Kita Inikan Sisikan Dulu Kepentingan Politik Partisan Tetapi Kita Problem Solving Oriented Supaya Dunia Internasional Percaya Bahwa Indonesia Ya Eksekutif Ya Legislatif Bekerjasama Betul-betul Untuk Menanggapi Situasi Yang Genting Ini Dan Kita Tanggung jawab Kita Ada Begitu Mas Andra Kalau Tadi Sempat Disinggung Oleh Pak Bukhori Bahwa Akan Lebih Baik Menjawab Keraguan Sementara Ini Sambil Nanti Terus Menunjukkan Data Juga Adalah Presiden Tampil Kedepan Menyatakan Paling tidak Melakukan Speech Atau Melakukan Memberikan Statement Begitu Resmi Kenegaraan Bahwa Indonesia Sampai Hari Detik Ini Kita Mampu Mendeteksi Dan Zero Case Untuk Corona Misalnya Apakah Dia Perlukan Seperti Itu Atau Tidak Perlu Juga Kalau Menurut Saya Apa yang Dikatakan Bapak Bukhori Itu Ada Baiknya Untuk Diperhatikan Karena Kalau Presiden Yang Bicara Itu Menyangkup Negara Secara Keseluruhan Tapi Kalau Menteri Masing-masing Bicara Sektornya Proporsional Kalau Memang Untuk Kementingan Nasional Secara Keseluruhan Kredibilitas Bangsa Ini Dipertanyakan Maka Bapak Presiden Harus Tampil Mengatakan Bahwa Kami Bekerja Saya Memimpin Semua Menteri Saya Dengan Koordinasi Yang Sudah Saya Atur Itu Dunia Internasional Akan Percaya Dan Kita Lakukan Supaya Kalau Besok Dia Tanya Lagi Kita Ada Datanya Bahwa Seperti Yang Dikatakan Oleh Menjadi Taruhan Baik Lebih Lengkapnya Ini Saya Kutip Tadi Yang Soal Berdoa Terus Itu Adalah Pernyataan Menkes Ketika Hadir Di Universitas Universitas Brawijaya Malang Pada Jumat 28 Februari 2020 Pernyataan Yang Disampaikan Kita Berdoa Terus Sambil Bekerja Keras Kalau Kenyatanya Seperti Ini Bahwa Indonesia Masih Bebas Corona Kita Syukuri Apa Yang Ada Nah Kemudian Pertanyaan Pernyataan Selanjutnya Kami Melakukan Pencegahan Masuknya COVID-19 Dengan Mengamankan 132 Titik Pintu Masuk Baik Melalui Darat Laut Dan Udara Di Seluruh Indonesia Menurut Pak Bukhori Ini Sebuah Pernyataan Atau Langkah Pemerintah Indonesia Yang Juga Resonable Atau Masih Belum Cukup Iya Mas Indra Jadi Kalau Saya Tidak Ingin Saya Setuju Bahwa Masalah Renah Politik Tetapi Yang Perlu Kita Tegaskan Yang Kita Tuntut Adalah Politik Menangani Jadi Bukan Kita Membawa Kepada Arena Politik Tetapi Bagaimana Politik Dalam Menangani Terhadap Masalah Corona Ini Yang Terpenting Bagaimana Sebenarnya Politik Kita Harusnya Kita Memandang Karena PBB Ini Sudah Memberikan Sebuah Satu Statement Ini Adalah Merupakan Sesuatu Yang Darurat Harusnya Kita Bekerja Memperlakukan Secara Darurat Paling Tidak Ada Dua Pengawalan Ketika Ada Dua Pekerjaan Langkah Yang Kemudian Yang Pertama Adalah Langkah Preemptive Sebelum Preventive Nah Saya Kira Bahwa Langkah Langkah Preemptive Ini Sebenarnya Memang Tadi Terkait Dengan Masalah Menyiapkan Seluruh Stakeholder Nah Kalau Kemudian Stakeholder Tugasnya Untuk Meriset Untuk Kemudian Mendeteksi Nah Kalau Kemudian Kemampuan Kita Tidak Merata Maka Salah Satu Caranya Adalah Menyatukan Semua Penembaga Ini Nah Kalau Tadi Saya Mendengarkan Penjelasan Prof. Herawati Tadi Agak Ngeri-ngeri Sedap Itu Sebenarnya Mas Jadi Maksud saya Begini Ini Memang Penyakit Masalah Ego Sektoral Itu Penyakit Lama Yang Kemudian Dibawa Sejak Zaman Dahulu Kalah Dan Sampai Sekarang Belum Ada Obat Mungkin Obat Corona Lebih Cepat Daripada Obat Daripada Ego Sektoral Nah Kalau Kemudian Kita Di antara Stakeholder Dalam Konteks Melakukan Deteksi Saja Tidak Bisa Dalam Satu Komando Masing-masing Kemudian Menjalankan Sehingga Masing-masing Memberikan Data Masing-masing Statement Apa Jadinya Situasi Ini Saya Melihat Itu Tidak Merupakan Satu Politik Menangani Yang Kemudian Baik Tetapi Itu Adalah Ya Politik Yang Kemudian Sifatnya Hanya Bersifat Reaksi Reaktif Padahal Dunia Sudah Menyatakan 60 Negara Ini Sudah Fix Terjangkit Terhadap Masalah Corona Ini Dan Alhamdulillah Indonesia Belum Makanya Kenapa Saya Minta Kepada Pak Presiden Harusnya Kemudian Mengambil Alih Karena Ini Adalah Politik Penanganan Supaya Dunia Percaya Rakyat Percaya Dia memang Harus Betul-betul Telah Memastikan Semua Instrumen Yang Ada Di Negara Ini Bekerja Dengan Baik Kalau Hanya Kemudian Dia Melakukan Satu Deteksi Dari 130 Tempat Ini Kan Salah Satu Saja Salah Satu Tetapi Kemudian Itu Bukan Satu Satunya Harusnya Kemudian Itu Adalah Preemptive Itu Adalah Preventive Tetapi Preemptive Apa Preemptive Adalah Segera Mengembangkan Berbagai Macam Kasus-kasus Yang Diduga Tadi Itu Tidak Hanya Berhenti Oh Tidak Ada Negatif Padahal Kemudian Ketidak Negatif Negatifnya Itu Mengandung Banyak Pertanyaan Dan Bahkan Bisa Saja Mengalami Perubahan Ya Contoh Misalnya Tanda-tanda Atau Gejala-gejala Misalnya DP Itu Dulu Kan Sebenarnya Sangat Berbeda Dengan Typhus Hari Ini Sudah Hampir Kemudian Berbalik-balik Malah Dokter Kemudian Tidak Berani Oh Ini Kena Typhus Oh Tidak Berani Bahkan Kemudian Tidak Harus Kemudian Ada Bintik-bintik Merah Nah Ini Semakin Dia Diversifikasinya Semakin Banyak Semakin Dia Nikah Dengan Berbagai Macam Bentuk Maka Modelnya Makin Banyak Jadi Mendeteksi Melalui Pintu-pintu Masuk Itu Menamanya Preventive Bukan Preemptive Padahal Situasinya Sudah Darurat Sesuatu Darurat Itu Harus Kemudian Tindaknya Hanya Tindakan Preventive Saya Kasih Contoh Bagaimana Negara Ini Menangani Masalah Terorisme Terorisme Itu Kemudian Tidak Perlu Kemudian Dari Pihak Misalnya Kepolisian Atau Dari Pihak Misalnya Densus 88 Kenapa Kemudian Dia Tidak Perlu Melakukan Satu Proses Secara Khusus Atau Proses Secara Yuridis Atau Kemudian Proses Secara Pengadilan Secara Umum Dia Langsung Deteksi Semuanya Bahkan Kemudian Dikembangkan Lebih Jauh Lagi Ini Karena Melihat Darurat Nah Kalau Kemudian Kita Dunia Sudah Melihat Darurat Lalu Kemudian Kita Masih Santai Santai Saja Saya Kira Nanti Penangannya Memang Ya Begitu Nah Yang Kedua Jadi Dengan Kita Tidak Mempolitisasi Terhadap Masalah Kasus Ini Sebenarnya Dampaknya Besar Ketika Misalnya Presiden Itu Bisa Mengambil Bicara Dan Menjamin Tidak Ada Saya Kira Dampaknya Sebaliknya Sehingga Di berbagai Negara Yang Mereka Jalan Kesana Itu Adalah Tidak Aman Indonesia Aman Yang Mestinya Investasi Disana Anda Terganggu Disini Tidak Jalan Jalan Disana Anda Masih Tidak Nah Kita Sebenarnya Disini Memiliki Dampak Ekonomi Yang Luar Biasa Besar Nah Bagaimana Situasi Ancaman Ini Berubah Menjadi Peluang Besar Jadi Saya Kira Itu Kemudian Cara Politik Penanganannya Seperti Itu Terima Kasih Oke Nah Apakah Ini Yang Kemudian Nanti Menjadi Bekal Untuk Dibahas Di Panja Apa Apa Yang Misalnya Penanganan Bagaimana Penjagaan Deteksi Ada Soal Ego Sektoral Mas Bopi Ada Soal Apa Namanya Kemudian Tidak Satu Pintu Belum Lagi Kita Bicara Soal Dugaan Adanya Mafia Penjualan Masker Dan Sebagainya Bagaimana Jadi Ini Seperti Berpacu Dengan Waktu Jadi Memang Virus Corona Sudah Mengakibatkan Kematian 2.900 Sekian Tetapi Ada Juga Yang 39.000 Orang Itu Ter Recover Dengan Artificial Intelligence Kami Juga Yakin Kalau 39.000 Orang Ini Bisa Dicari Kesamaannya Itu Pasti Akan Ada Obatnya Jadi Ini Kita Berpacu Dengan Waktu Sementara Hal Itu Belum Terjadi Kalau Kami Lihat Saya Dari Sisi Subjektivitas Dari Pendukung Pemerintah Saya Rasa Yang Dilakukan Pemerintah Itu Dalam Tahapan Koordinasi Sudah Kita Lihat Soal Masker Misalkan Masker Itu Sekarang PT RNI Sudah Memproduksi Yang Sebelumnya Dia Tidak Pernah Memproduksi Masker Tetapi Sekarang Sudah Berproduksi Kalau Misalkan Dilihat Dan Itu Dari Kementerian BUMN Lantas Dari Kementerian Perekonomian Kementerian Perekonomian Terakhir Hari Jumat Melakukan Kuliah Umum Sekaligus Update Mengenai Potensi Potensi Dampak-dampak Geopolitik Pertumbuhan Ekonomi Itu Dia Lakukan Bukan Di Akademis Dia Lakukan Di Sesko Angkatan Laut Jadi Pemerintah Sudah Melakukan Upaya Koordinatif Sebelum Nanti Mungkin Ya Kalau Yang Tadi Disampaikan Harapan Bapak-bapak Sekalian Untuk Presiden Mengambil Ahli Tanggung Jawab Ini Mungkin Akan Kesana Tetapi Sekarang Sudah Mengarah Ke Hal Tersebut Kami Di Komisi Satu Sudah Melakukan Kunjungan Ke Kostrat Yang Dikatakan Tadi Oleh Bu Hera Mengenai Kemungkinan Adanya Outbreak Karena Nubika Atau Nuklir Biologi Kimia Kita Memastikan Mereka Sudah Memiliki Peralatannya Itu Dari Divisi Zeni Dan Ada Di Kostrat Jadi Ada Bentuknya Itu Mobil-mobil Jadi Dia Bisa Dideploy Untuk Mendeteksi Untuk Nanti Melakukan Pengambilan Keputusan Bahwa Disini Harus Di Isolasi Nah Itu Sudah Ada Jadi Memang Ini titik Beratnya Lagi-lagi Militer Yang harus Turun Tangan Paling Terakhir Disitu Tapi Kan Kita Tidak Ingin Selama Sistem Kesehatan Nasional Kita Masih Berjalan Itu Tidak Masalah Selama Kegiatan Publik Secara Rutin Regular Life Itu Sudah Diluar Kendali Seperti Misalkan Itu Tadi Di Singapura Yang Statusnya Orangnya Itu Sudah Militer Terlibat Militer Belum Di Depan Tetapi Bantu Packing Masker Yang Tadi Tracing Yang Disampaikan Buhera Tracing Orang Yang Ada Karena Disana Kan Udah 26 Kasus Begitu Ada Langsung Di Tracing Dia Ketemu Dimana Di Di Tempat Ini Di Tempat Mana Oleh Di Toko Apa Itu SAF Yang Melakukan Singapura Armed Forces Bukan Polisi SAF Nah Kita Ya kan Tadi Bilangnya Kita Harus Begitu Ya Kalau Nol Gimana Masa Kita Suruh Trace Enggak Enggak Nanti Dia Jadi Paling Tidak Kita Memastikan Instrumen Negara Itu Ada Dan Mampu Nah Itu Yang Paling Utama Sehingga Nantinya Kalau Memang Kita Tidak Mengharapkan Hal Tersebut Terjadi Tetapi Kiranya Memang Ada Kondisi Seperti Itu Kita Sudah Mampu Kami Sendiri Meyakini Bahwa Hal Tersebut Pemerintah Sudah Mampu Dan Siap Tinggal Bagaimana Kami Ingin Mengkonfirmasinya Dengan Panja Ini Oke Saya Lompat Sedikit Ke Prof Alex Prof Alex Ketika Apa Namanya Ini Terkait Hubungan Antar Negara Hubungan Internasional Indonesia Selama Ini Mengatakan Masih Nol Dan Tentu Saja Kita Berharap Memang Masih Nol Tetapi Ketika Belum Ada Upaya Ekstra Laporan Yang Detil Sikap Atau Upaya Deteksi Yang Rigid Dan Lain Sebagainya Lalu Tiba-tiba Meledak Cukup Besar Seberapa Dampaknya Besarnya Dampak Itu Ketika Terjadi Memang Ada Ledakan Tiba-tiba Ada Ratusan Orang Yang Terdampak Misalnya Kita Tidak Berkata Keinginan Bagi Pemerintahan Indonesia Dalam Konteks Hubungan Internasional Dengan Negara-Negara Lain Karena Kalau Kita Lihat Agenda Internasional Amerika Serikat Sudah Membatalkan Untuk Ikut Di Special Summit Of Asian Dengan Para Pimpinan Negara-Negara Di ASEAN Dampaknya Sangat Serius Karena Ini Jadi Perhatian Dunia Internasional Dan Ini Kejadian Langkah Sehingga Kalau Sampai Terjadi Dan Kita Tidak Mengharapkan Penyebaran Yang Tidak Kita Harapkan Terjadi Di Indonesia Itu Akan Tercatat Di Dalam Sejarah Ketika Dunia Internasional Semua Pada Sibuk Dan Serius Menangan Ini Indonesia Itu Single Out Sebagai Suatu Negara Yang Tidak Melakukan Tanggung Jawabnya Dan Itu Bencana Besar Untuk Kita Dan Jangan Sampai Itu Tercatat Di Dalam Diplomasi Kita Karena Itu Sangat Serius Sekali Tahapan Tahapan Diplomasi Menerangkan Ke Dunia Internasional Kita Lakukan Supaya Ada Disclaimer Bahwa Indonesia Sudah Melakukan Apa Yang Menjadi Bagian Sesuai Dengan Ketentuan Dunia Internasional Jadi Memang Kita Tidak Bermaksud Membesar Besarkan Bahaya Yang Ada Kita Tetap Proporsional Tapi Tanggung Jawab Timeliness Ketepatan Waktu Memberikan Data Kepada Media Internasional Proporsional Kapan Anda Bicara Faith Kapan Anda Bicara Reason Karena Berhadapan Media Barat Yang Sangat Rasional Itu Juga Harus Diperhatikan Kita Harus Menjadi Bagian Dari Komunitas Internasional Untuk Memberikan Respons Yang Tepat Kepada Bahaya Ini Karena Ini Sudah Menjukan Masalah Cina Lagi Bukan Masalah Iran Lagi Tapi Ini Masalah Global Sudah Dinyatakan Sebagai Darurat Dalam Tingkat Yang Maksimum Jadi Kita Cobalah Punya Sense Of Urgensi Dan Kita Mempunyai Kewajiban Menjelaskan Kepada Dunia Internasional Karena Kita Bagian Daripadanya Dan Sesuai Dengan Pembukaan UD45 Turut Serta Perdamaian Dunia Dan Itu Segala Macam Kalau Terkait Konteks Misalnya Begini Terkait Dengan Konteks Apa Yang Dilakukan Pemerintahan Saudi Arabia Terkait Penghentian Jamah Umrah Ada Penanganan Yang Spesial Tidak Atau Penanganan Yang Khusus Tidak Komunikasi Yang Dibangun Antara Pemerintah Indonesia Dengan Pemerintahan Arab Saudi Memang Sudah Ada Empat Sikap Yaitu Menghargai Keputusan Pemerintahan Arab Saudi Ini Apa Keputusan Yang Diambil Pemerintahan Arab Saudi Untuk Melakukan Pencegahan Dan lain Sebagainya Tapi Kemudian Yang Ketiga Adalah Kalau tidak Salah Adalah Bahwa Jamaah Indonesia Yang Sudah Ada Di Sana Tetap Diizinkan Untuk Beribadah Dan Jamaah Yang Sudah Akan Berangkat Dipersilakan Untuk Bisa Diterima Begitu Nah Perlu Ada Gak Hal Terbangun Karena Terkait Dengan Jamaah Dari Indonesia Cukup Besar Untuk Bisa Ke Tanah Suci Di Arab Saudi Sana Perlu Tidak Apakah Sudah Dilakukan Pemerintah Menurut Anda Menlu Kita Atau Masih Belum Sejauh Saya Rasa Perlu Indonesia Terus Berdiplomasi Kepada Pemerintahan Arab Saudi Jika Keadaannya Berkembang Positif Kiranya Polisi Itu Secara Gradual Bisa Dilonggarkan Karena Kita Bicara Masyarakat Kita Yang Ingin Ibadah Ada Ribuan Yang Sudah Tunggu Lama Dan Kalau Pemerintah Bisa Membatalkan Itu Mungkin Sudah Impossible Ya Tidak Mungkin Karena Itu Kedaulatan Dari Pemerintah Arab Saudi Tapi Mungkin Permohonan Untuk Secara Gradual Sesuai Dengan Perkembangan Yang Ada Kalau Berkembangan Positif Maka Masyarakat Kita Yang Sedang Tunggu Itu Juga Secara Gradual Untuk Mulai Bisa Melakukan Untuk Dilonggarkan Kebijakan Ini Karena Mengingat Begitu Banyak Yang Sudah Lama Tunggu Tapi Tiba-tiba Tidak Jadi Hitungan Jam Karena Itu Pemerintah Perlu Menunjukkan Kepada Konstituen Masyarakat Kita Ini Bahwa Ada Upaya Real Kepada Pemerintah Arab Saudi Karena Sikap Pemerintah Terhadap Masalah Ini Bisa Subjektif Bisa Objektif Juga Itu Tidak Terhindarkannya Kita Tidak Ingin Mencampuri Urusan Dalam Negeri Dari Atau Kedaulatannya Arab Saudi Tapi Yang Kita Bisa Upayakan Adalah Secara Gradual Kalau Bisa Itu Dilonggarkan Dari Waktu Ke Waktu Dalam Minggu Kedepan Ini Karena Masyarakat Kita Menanti Kapan Mereka Yang dibatalkan Terutama Sudah Ke Bandara Dan Kemudian Juga Yang Transit Pasti Menunggu Lagi Kapan Ini Bisa Dilaksanakan Dan Kalau Bisa Pemerintah Mengupayakan Itu Sesuatu Yang Cukup Signifikan Untuk Kemahat Masyarakat Kita Baik Kita Masuk Ke Tahap Kesimpulan Sekarang Saya Ingin Dapatkan Kesimpulan Dari Provera Secara Garis Besar Tadi Bahwa Ini Kan Dari Jam Ke Jam Perkembangannya Ini Sementara Kasus Yang Ada Di Merauke Atau Di Ujung Sulawesi Misalnya Apakah Dia Harus Berangkat Jakarta Kalau Kita Bicara Kemampuan Yang Belum Merata Tadi Harus Ada Lembaga Lembaga Yang Memang Kemudian Atau Rumah Sakit Yang Kemudian Memang Kemampuannya Sama Untuk Melakukan Deteksi Dengan Alat Yang Sama Credible Juga Atau Sama Validnya Juga Untuk Melakukan Pendeteksian Andainya Memang Itu Terjadi Di Tempat Tempat Lain Yang Tidak Memiliki Kemampuan Kita Tahu Bahwa Tes Ini Adalah Suatu Tes Yang Baru Dan Tentunya Umumnya Yang Biasa Melakukan Itu Adalah Suatu Lembaga Ataupun Laboratorium Yang Sudah Terbiasa Karena Kita Tidak Mau Ada Quality Of Assurance Quality Control Lagi Kalau Bisa Itu Langsung Bisa Dipakai Setelah Itu Memang Kualitasnya Sudah Di Periksa Di Tempat Lain Jadi Perlu Ada Koordinasi Dari Tempat Tempat Atau Rumah Sakit Daerah Itu Dengan Tadi Mengikuti Standard Operating Prosedur Pengiriman Sample Yang Bagus Karena Percuma Kalau Misalnya Itu Dikirim Hasilnya Akan Negatif Kalau Misalnya Mereka Salah Ambil Dan Itu Menerupakan Suatu Yang Namanya Pengiriman Sample Pun Menjadi Perhatian Penting Makanya Itu Mulai Dari Pasien Sampai Ke Laboratorium Itu Merupakan Suatu Hal Yang Sangat Sangat Penting Dan Kita Tidak Bisa Abekan Begitu Saja Nah Tentu Saja Itu Koordinasi Dengan Berarti Dari Pusat Karena Semuanya Ada Di Pusat Ke Semua Kalau Bisa Tadi Rumah Rumah Sakit Yang Ada Di Tempat Tempat Dengan Kemungkinan Kontak Yang Besar Nah Mengenai Laboratoriumnya Sendiri Kalau Misalnya Sampai Sekarang Yang saya Tahu Indonesia Itu Ada Tiga Pertama Pertama Tentunya Kalau Dari Kementerian Kesehatan Itu Adalah Lidbangkes Badan Lidbangkes Di Bawah Kementerian Ristek Itu Lembaga Ekman Di Bawah Kementerian Dari Pendidikan Dan Kebudayaan Itu Universitas Erlangga Jadi Sebenarnya Itu Suatu Gabungan Yang Sangat Sangat Bagus Kalau Saya Lihat Sudah Cukup Itu Enggak Kalau Ditanya Cukup Atau Enggak Buat 270 Orang Juta Enggak Tapi Paling Tidak Kalau Kita Taruh Semua SDM Misalnya Ada Pandemik Misalnya Itu Seluruh Lembaga Harus Ditutup Semuanya Perginya Hanya Deteksi Itu Saja Itu Mudah Kalau Misalnya Sistemnya Itu Sudah Jalan Dan Semua Orang-orang Di Laboratorium Itu Memiliki Kemampuannya Sama Contoh Saya Bicara Lembaga Lain Tapi Saya Bicara Bicara Mengenai Diri Saya Sendiri Ada 110 Peneliti Yang Kerjanya Cuma DNA DNA Kita Berhenti Kerjanya Cuma DNA RNA Dan Sebagainya Berhenti Mereka Semua Bekerja Dengan Pekerjaannya Masing-masing Konsentrasikan Fokuskan Pada Deteksi Itu Nah Harus Begitu Caranya Kalau Mau Semuanya Cepat Tadi Kalau Kita Mau Jadi Dengan Cara Seperti Itu Kemampuan Dari Indonesia Sendiri Itu Keluar Dan Tentunya Saya Pikir Bawa Presiden Bisa Dengan Bangganya Bilang Ini Loh Saya Sudah Kerjakan Tapi 136 Itu Menurut Saya Terlalu Sedikit Untuk Bisa Dibandingkan Dengan Apa Yang Sudah Ada Dilaporkan Di Seluruh Dunia Jadi Kita Mesti Hati-hati Jadi Itu Salah Satu Upaya Extra Saya Kira Itu Salah Satu Yang Kita Harus Lakukan Kolaborasi Dan Jaringan Kerjasama Di Negara ini Semuanya Fokus Untuk Deteksi Semuanya Semua Sumber Daya yang Ada Uang Yang Ada Semua Di Situ Kalau Misalnya Kita Sudah Merasa Ini Menjadi Suatu Hal Yang Sangat Darurat Oke Kesimpulan Prof. Alex Sudah Kesimpulan Dari Ibu Sudah Saya Pak Abu Khori Terlebih Dahulu Sebagai Pandangan Sebagai Wakil Rakyat Terutama Mungkin Sedikit Kaitkan Dengan Jama Umroh Kita Sebentar Lagi Masuk Haji Dan Lain Sebagainya Apa Yang Upaya Di Implemasi Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Kita Terhadap Arab Saudi Baik Pertama Bahwa Karena Ini Adalah Kondisi Atau Situasi Yang Dinyatakan Secara Dunia Merupakan Darurat Serius Ini Maka Pemerintah Kita Harus Memperlakukan Sebagai Kasus Yang Darurat Serius Indikasinya Menurut saya Dia Harus Mampu Melakukan Early Early Detection Early Detection Itu Yang Kemudian Kita Sebut Sebagai Bukan Saja Apa Bukan Saja Sebagai Apa Bukan Saja Preventive Tetapi Dia Adalah Preemptive Preemptive Menyatukan Seluruh Peneliti Ini Juga Merupakan Satu Upaya Upaya Serius Upaya Ekstra Apa Yang Dipunya Semuanya Kemudian Disatukan Karena Itu Minta Saya Kira Supaya Presiden Segera Melakukan Statement Ini Agar Koordinasinya Ada di Presiden Satu Yang Kedua Terkait Dengan Diplomasi Dengan Arab Saudi Saya Melihat Dari Kementerian Maupun Dirjen Haji Relatif Cukup Proaktif Dan Kemudian Hubungan Saudi Dengan Indonesia Kan Relatif Baik Karena Itu Data Dan Fakta Yang Sudah Kita Lakukan Secara Baik Ini Harus Menjadi Jadikan Sebagai Kapital Untuk Pressure Tidak Hanya Sekedar Defense Pressure Kepada Arab Saudi Karena Arab Saudi Tidak Boleh Semena-mena Untuk Kemudian Mengabekan Hak-hak Jamaah Hak-hak Jamaah Itu Tidak Hanya Dilindungi Karena Arab Saudi Memiliki Kewenangan Penuh Atas Negaranya Tidak Hanya Itu Tapi Tuhan Allah Yang Menciptakan Kaabah Itu Yang Punya Kaabah Itu Yang Punya Kaabah Itu Allah Jadi Arab Saudi Juga Harus Tidak Boleh Kemudian Dia Menggunakan Egoisnya Tidak Boleh Sepanjang Kita Bisa Meyakinkan Dengan Data-data Kita Yang Kuat Ini Jadi Data Yang Kuat Ini Dijadikan Pressure Tidak Hanya Sekedar Kita Memahami Tetapi Harus Ada Sebuah Satu Upaya Upaya Konkrit Karena Misalnya Data Yang Masuk Yang Dilaporkan Melalui Kementerian Atau Melalui Dirjen Haji Sampai Kemarin Tanggal 29 Bulan 2 Itu Kurang Lebih Pukul Dini Hari Itu Data Yang Pulang Ke Indonesia Jamaah Yang Pulang Ke Indonesia Melalui Jeddah Itu Ada 2872 Orang Sedangkan Mereka Yang Terdampak Itu Sejak Tanggal 27 Itu Mereka Yang Terdampak Langsung Itu Ada 1685 Yang Tertunda Itu Ada 2393 Biro Perjalanan Yang Terkait Itu Ada 75 Lalu Mas KP-nya Ada 8 Belum Lagi Mereka Yang Ada Di Negara Ketiga Mau Masuk Arab Saudi Mampir Dulu Itu Ada 1685 Jadi Ini dampaknya Sangat Besar Sekali Satu Bulan Saja Itu Diperkirakan Dana Yang Kemudian Bergulir Yang Karena Perjalanan Tidak Kurang Dari Satu Triliun Satu Bulan Saja Ini Sangat Besar Sekali Dan Ini Sebenarnya Tidak Cukup Pemerintah Dengan Sikapnya Memahami Keputusan Pemerintah Arab Saudi Cukup Dia Harus Memiliki Pressure Kalau Memang Kita Adalah Zero Gitu Nah Saya Khawatir Untuk Memberikan Jamanan Zero Ini Yang Kata Bu Hera Tadi Yang Kemudian Ini Makanya Saya Dorong Presiden Supaya Ada Sebuah Satu Upaya Yang Ekstra Agar Kita Bisa Punya Kepercaya Diri Memang Kita Ini Zero Kalau Zero Ini Bisa Jadikan Berkini Internasional Akan Bisa Menumbuhkan Dunia Ini Sudah Setengah Panja Sebenarnya Penutup Silahkan Mas Bobby Jadi Supaya Memenuhi Namanya Kan Panja Ketahanan Negara Berarti Bagaimana Membuat Negara Bertahan Dari Corona Ini Jadi Sebelum Memenuhi Harapan Dari Pak Ustad Untuk Presiden Yang Ada Di depan Kita Memastikan Pembantu Presiden Dulu Jadi Kami Ingin Memastikan Lewat Panja Ini Bahwa Ada Instrumen Negara Yang Memang Mengkaji Aspek Ketahanan Nasional Terhadap Dampak Dari Virus Corona Ini Aspek Tersebut Bisa Bermacam-macam Multidimensi Tapi Paling Tidak Ada Kajian Dan Juga Eksersis Terhadap Opsi-opsi Kiranya Ini Memang Menjadi Suatu Pandemic Influenza Yang Sudah Jelas Ada Kajian Akademis Di Mana-mana Nah Yang Kedua Selain Kita Ingin Memastikan Adanya Instrumen Negara Kita Ingin Memastikan Walaupun Kami Juga Yakin Bahwa Kapasitas Lembaga Negara Misalkan Dalam Hal Ini Militer Bin Wantanas Lemhanas Itu Memiliki Tingkat Kesiap Siagaan Untuk Menghadapi Situasi Yang Paling Buruk Situasi Paling Buruk Itu Dimana Sudah Ada Absen Public Service Keadaan Tidak Normal Dan Yang Tadi Dikatakan Oleh Bu Hera Ada Misalkan Terdeteksi Harus Ada Kemampuan Isolasi Tactical Team Untuk Krisis Management Dan Yang Paling Utama Kalau Terjadi Situasi Tersebut Kan Adalah Kemampuan Untuk Preserve Logistik Fuel Food Water Yang Secara Teoretical Harus Panja Ini Kami Harapkan Tidak Terlalu Berlama Lama Ikan Sepat Ikan Gabus Ikan Lele Lebih Cepat Lebih Bagus Tidak Bertele Tele Kalau Bisa Diselesaikan Dalam Satu Masa Sidang Itu Bagus Tapi Kalau Misalkan Tidak Kami Upayakan Tidak Lebih Dari Dua Kali Masa Sidang Mulainya Kapan Berarti Ini Mulainya Masa Sidang Berikut Yaitu Di Tanggal Sekitar Dua Puluhan Maret Dan Itu Sudah Akan Kami Coba Jadwalkan Pertemuan Intensif Dan Juga Menilai Siapa Yang dipanggil Pertama Kali Pasti Awalnya Kita Kementerian Pertahanan Dan BIN Sebagai Mitra Utama Kita Dalam Hal Ini Jadi Memastikan Jadi Memang Sudah Ada Informasi Awalan Dari BIN Ya Dalam Raker-raker Kita Tertutup Itu Pasti Ada Informasi Informasi Tetapi Memang Ada Dalam Undang-Undang Intelijen Itu BIN Ini Hanya Bekerja Single Client Presiden Dengan Komisi Itu Bukan Single Client Jadi Bukan Client Kita Memastikan Bahwa Pemerintah Mendapatkan Suplai Informasi Yang Benar Dan Semoga Itu Bukan Hoax Tapi Kami Yakin Itu Bukan Karena Memang Kalau Dikatakan Kenapa Kok Indonesia Saja Oh Tidak Bukan Indonesia Saja Kok Masih Ada 70 Negara Lagi Yang Masih Memastikan Zero Cases Termasuk Corona Yang Bersentuhan Dengan Tanah Kita Termasuk Papua Nugini Dan Brunei Juga Belom Jadi Harapannya Di panja Tersebut Nanti Akan Memastikan Bahwa Pemerintah Indonesia Sudah Siap Menghadapi Dampak Yang Terburuk Sehingga Mari Kita Bersama Dengan Dunia Internasional Menyelesaikan Dampak Virus Corona Ini Oke Baik Semoga Apa Yang Kita Bicarakan Ini Menjadi Pemahaman Dan Solusi Yang Bisa Diambil Juga Pemerintah Nanti Ada Upaya Upaya Ekstra Dalam Penanganan Kasus Corona Ini Terima Kasih Bapak Narasumber Pak Bukhori Mas Bobi Profesor Hera Dan Prof Alexius Jumadu Terima Kasih Sudah Hadir Saya Indra Molona Mengucapkan Terima Kasih Kepada Upnormal Coffee Rooster Dan Ivan Gunawan Karena Crosscheck Ini Gelar Atas Kerjasama Medcom.id Bersama Ivan Gunawan Makeup Dan Upnormal Coffee Rooster Saya Indra Molona Undur diri Selamat Siang Dan Sampai Jumpa Sampai